Dinas Pendidikan Kota Pasuruan menyiapkan skenario ganjil genap dalam kegiatan belajar-mengajar untuk masa new normal. Skenario tersebut bisa diterapkan saat status COVID-19 daerah masuk zona hijau. Meski belum memasuki zona hijau, pemerintah Kota Pasuruan Cetimur sudah mempersiapkan skenario new normal pendidikan. Untuk sekolah tatap muka tergantung kondisi daerah terkait dengan zona. Zona hijau baru diizinkan untuk bisa sekolah tatap muka. Tahun ajaran baru 2020-2021, tidak semua kegiatan belajar-mengajar dilakukan tatap muka di sekolah. Untuk Kota Pasuruan, satu kemungkinan tetap akan melaksanakan belajar di rumah atau BDR atau daring. Dinas Pendidikan Kota Pasuruan sudah menyiapkan skenario pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di masa new normal. Sekolah-sekolah sudah siap dengan protokol kesehatan. Minimal masker, cuci tangan di sekolah ada semua saat sudah dicek. Kalaupun sudah masuk zona hijau, nanti sistem shift rencananya akan dilakukan. Misalnya di kelas ada 30 peserta didik, itu akan dibagi. Penerapan dilaksanakan dengan nomor absen ganjil masuk tatap muka di sekolah, absen genap mendapatkan pelajaran di rumah, dan besoknya dengan sistem sebaliknya. Selain itu sudah hijau, itu pun kita berlakukan shift rencananya. Jadi kita punya skenario untuk sudah hijau, tidak langsung semuanya masuk. Tidak, cuma kita akan berlakukan shift. Misalnya nanti di kelas itu kita batasi separuh. Separuhnya artinya kita coba jadi nomor ganjil. Misalnya dari absen, itu hari Senin masuk tatap muka di sekolah atau di kelas, yang nomor ganjilnya mendapatkan pembelajaran di rumah. Demikian pula hari esoknya kita balik, yang nomor absen genap itu masuk di kelas, kemudian yang ganjil mendapatkan pembelajaran di rumah. Selama tiga bulan terakhir, semua peserta didik di kota Pasuruan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di rumah. Karena belum ada kurikulum belajar di rumah, proses belajar mengajar tergantung sekolah dan kreativitas guru. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Abdul Asis, Madura Channel melaporkan.